Tingkat komponen dalam negeri, seberapa besar belanja untuk yang diproduksi dalam negeri untuk itu, 60 persen. Jadi it's about 60-70 triliun. Very good, ya. Padahal amanahnya pemerintah itu cuma 50 persen udah cukup ya Pak ya? Ah iya, itu target nasional. Target nasional? Ya, kita masak ya sama dengan nasional aja. Itu bukan Pak Dwi. Itu bukan Pak Dwi lah, kurang bonek gitu Pak. Ya, kita akan ngomong satu hal. Ya, ini menarik. Ini masalah hajat hidup. Kita temukan kalau nggak ada energi, mati kita ya. Ingat nggak pada suatu hari listrik mati? Ya kan? Ya walaupun tidak relate ke energi, mati kita. Asi mati, listrik mati, nggak bisa nonton, internet nggak jalan, mati kita. Betapa pentingnya energi. Hari ini tamu saya istimewa. Ini bukan bonek sih. Bonek-bonek ya. Beliau ini adalah apa ya? Pendekar BWM. Wah, luar biasa. Udah dimana-mana sukses. Mulai dari Semen Padang, dipanggil ke Semen Gresik. Mimpin lagi PT Semen Indonesia. Terus mimpin Pertamina, sukses juga. Gebrakannya gila-gilaan. Terus dipecat. Bubarin petral. Dan akhirnya beliau mendapatkan amanah. Wah, luar biasa. SK Kambikas. Inilah tamu saya, Pak Dwi Sucipto. Terima kasih, Pak. Sudah hadir. Terima kasih, Mas Helmi. Rumah saya begini. Ini luar biasa ini. Mendapat penghargaan untuk jadi tamunya Mas Helmi ini. Luar biasa. Aku, Pak. Yang merasa terhormat. Saya takut populer aja. Atau Bapak mau jadi YouTuber juga. Sama-sama Ketua Alumni. Bapak dulu Ketua Alumni ITS, ya? ITS, ITS. Pak ITS itu orang pikir Institut Teknologi Surabaya. Padahal bukan, ya, Pak? Bukan. 10 November. Institut Teknologi 10 November. Kalau ITB kan... Tapi dikira orang swasta 10 November. Swasta, iya. Karena kan ITB-ITS. ITB kan Institut Teknologi Bandung. Ini 10 November. 10 November. Dulu saya pernah jadiin kuis saya, Pak. Banyak yang bisa jawab. Gak bisa jawab. Dipikir ITS itu Surabaya. Iya, betul. Masih sepeda, Pak? Masih, masih sepeda. Masih dengar luar biasa sepedanya, ya? Iya, paling kebromo. Kebromo tuh jaman paling, Pak. Anggupan perahu. Cemoro sewu. Cemoro sewu. Oh, gila itu. Healy semua itu, Pak? Naik, Pak. Naik, ya? Kalau healy lumayan. Ini tidak ada turunnya, Pak. Tidak ada turunnya. Ya Allah, Pak. Berapa kilo, Pak Pak Sak? Itu elevation gain-nya itu, yang ketinggiannya itu kira-kira 1800-2000. Begitu, Pak. Bapak umurnya berapa, Pak? 65. Masih, masih 60. Dan ini konek banget. Lahir di Surabaya, 10 November. Tapi belajarnya di Sumatera Barat. Belajar di Sumatera Barat. Bapak lebih lama di Padang daripada di Surabaya kali ya? Betul, betul. Di Surabaya sampai 22 tahun. Jadi Bapak tamat di tes langsung ke Padang? Langsung ke sana. Masuk Semen Padang? Semen Padang. Bapak dari bawah ya? Dari apa sih, Bu? Iya, kalau saya sebut dari Ngarit dulu. Dari Ngarit dulu? Iya, Ngarit. Tukang beca, terus baru naik. Akhirnya jadi diru? Jadi diru. Di demo? Di demo. Nah, itu kawan-kawan di Padang kepingin nano. Ngepingin gembleng saya. Saya terima kasih itu. Orang surabaya kok di tes-tes ya, Pak. Bonek ini. Oke, Pak. Kita ngomong. Pak, beda SKK Migas sama BPH Migas itu apa sih, Pak? Aku aja ketuker-tuker lho, Pak. Ya, dulu BPH Migas. Kalau BPH Migas itu adalah ngurus hilir. Hilir. Jadi kira-kira bagaimana mengamankan kebutuhan masyarakat akan BBM dan gas. Sedangkan SKK itu dulu BPH Migas. BPH Migas itu ngurusi di hulu. Jadi mulai dari ada kelihatan tanah kosong mungkin, kemudian di studi, survei, eksplorasi, sampai akhirnya bagaimana mengangkat minyak dan gas dari bawah sana, dari bawah bumi itu untuk bisa naik. Menjadi krut atau gas. Nah, itu tugas SKK. Kemudian gas ini, minyak dan gas ini dijual, nanti industri pengolahan menghasilkan BBM. Nah, itulah yang mengatur, mengamankan bahan bakar minyak dan gas kepada masyarakat. Itu BPH Migas. BPH Migas. Bapak di SKK. SKK Migas. SKK Migas. Jadi Pak... Ilmunya ilmu gaib, misalnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Dibilang, misalnya di bawah rumah ini. Ini ada minyak dan gasnya. Itu nggak bisa pakai satelit gitu, Pak? Oh, ya ada. Awal pasti. Awal sudah menggunakan satelit, indikasi-indikasi. Kemudian dengan getaran-getaran untuk lebih meyakinkan. Akhirnya dibaca dengan analisan. Seismik itu tadi. Seismik, nah lalu kemudian terakhir ngecek betul dengan ngebor. Nah, itu nyata. Dan itu pun dari seismik, kemudian ngebornya itu ternyata kosong, itu seringkali terjadi. Jadi kosnya memang risiko, risiko luar biasa. Itu yang membuat harga BBM mahal ya, Pak? Ya, masih banyak rangkaiannya. Rangkaiannya? Ya, rangkaiannya banyak. Kalau dilihat, mulai dari harga BBM, kemudian proses dikilang, distribusinya, itu semua berperan dalam menentukan harga BBM. Bapak lu sekolahnya, Pak, serjananya? Teknik Kimia. Teknik Kimia? Ya, S1 Teknik Kimia. S2 MM Corporate Finance. Corporate Finance. Kemudian S3-nya UI? S3-nya UI Strategic Management. Lengkap lah, Pak, ya. Tapi dulu ngurusin semen, sekarang ngurusin minyak. Mulai dari benda padat, benda cair, benda gas, asal angin. Sama benda gaib. Ngoib. Oke, Pak, SKK. SKK itu katanya, Bapak, 2030 atau 9 tahun dari sekarang mencanangkan lifting 1 juta barel per hari ya, Pak? Minyak sama gas 12 bilion standar cubic feet per day. Ya, itu sesungguhnya itu mengawali arahan presiden. Jadi, keprihatinan presiden akan produksi minyak dan gas ini yang makin turun. Ini agak serius sedikit ya. Oh ya, serius. Jadi, makin turun, sudah lebih dari 20 tahun kita turun terus. Di satu sisi, sesungguhnya Indonesia memiliki resource yang cukup besar. Ya, cukup besar. Tapi memang sudah semakin ke daerah timur, di laut yang lebih dalam gitu ya. Tetapi tetap apapun risikonya itu, ini kan harus diangkat. Oleh karena itu, Bapak Presiden mengharapkan ada usaha untuk bisa meningkat. Sehingga itulah kemudian ada target 2030, 1 juta. Dan itu sudah menjadi bagian dari pidato presiden di 16 Agustus yang lalu. Dan presiden mengarahkan ada lima strategi, termasuk menjaga keekonomian dari usaha-usaha penambangan minyak dan gas ini. Sehingga investor mau datang. Karena dengan potensi yang ada, dengan decline yang tiap tahun 10%, tetapi saat ini 700 ribu. Lifting kita cuma 7 ribu? 700 ribu saat ini. Padahal kebutuhan Indonesia? Saat ini sekitar 1,2 juta barat. 1,2, jadi 500 ribu defisit harus diimpor? Yes, itu yang terjadi. Jadi oleh karena itu, kalau di 2030 kita tidak bisa menaikkan, ya importnya akan lebih besar lagi. Defisit APBN kita makin besar lagi ya Pak ya? Betul. Makanya sekarang pemerintah dengan sudah banyak juga langkah-langkah baik penyerderanaan perizinan, kemudian apa namanya, fiscal term yang fleksibel, kemudian perpajakan yang lebih menarik. Dan ini terus bergulir terus upaya-upaya untuk bisa menarik investor masuk, mengejar target itu. Pak ini nggak salah Pak, di negara lain kan udah ngurang-ngurangin lifting ya. Karena kan udah energi terbarukan kan ya Pak, sementara kita terutama gas itu menjadi sesuatu target yang harus dikejar ya Pak. Gimana sih Pak, dasar pemikirannya? Ini sulit ya, lebih sulit dari ujian S3 ini, makanya berkeringat saya. Saya tambahin tisu kalau gitu, enggak ada aja. Enggak ada, itu oke. Cukup, cukup Pak Jami, cukup. Minum dulu kalau tak, minum dulu. Ini soalnya pertanyaannya sudah pertanyaan 4 semester. Jadi memang sekarang kaitannya dengan terhadap lingkungan, sekarang kan sangat didorong energi baru terbarukan. Dan di Indonesia pun juga saat ini sedang dalam proses untuk lahirnya undang-undang mengenai energi baru terbarukan. Sekarang kita ada energi baru terbarukan, masuk, berarti kita sekarang berbicara mengenai bauran energi. Bauran energi kalau sekarang itu kira-kira 11% energi terbarukan. Dan ditargetkan nanti 2025 itu menjadi 23%. Dan terus akan meningkat terus. Event ini meningkat, tetapi karena memang kebutuhan energi untuk pertumbuhan ekonomi itu terus juga makin meningkat. Maka kalau sekarang kebutuhan BPM itu 1,2 juta baril per hari tadi, maka di tahun 2030 itu akan meningkat 100%. Jadi menjadi di atas 2 juta. Jadi event kita itu akan ngejar katakanlah mudah-mudahan berhasil ke 1 juta tadi. Kita masih ada gap. Jadi tetap itu masih kurang. Jadi oleh karena itu, kita dari Hulumi Gas itu sangat senang dengan hadirnya energi baru terbarukan. Dan Mas Hermie, apa namanya, juga tentu saja masih ingat bahwa oil and gas ini bukan hanya untuk energi, Mas Hermie. Tetapi juga untuk industri, khususnya petrokimia. Dan kalau kita bicara industri petrokimia, 90% dari apa yang kita pakai baju. Itu dari petrokimia ya Pak? Itu dari petrokimia. Menjadi pakaian ya. Jadi nanti akan ada pergeseran pemakaian oil dan gas ini dari energi ke industri. Industri. Yang tidak menghasilkan CO2 tadi. Gitu. Gayanya itu begitu. Gayanya itu. Pak menarik, saya baca-baca nih. Tamu saya ini luar biasa. S3 gitu. Dan yang sangat saya hormati, Bapak inspirasi kita semua berhasil di semua BMN yang Bapak pimpin. Dan BMN yang Bapak pimpin itu gede-gede Pak. Luar biasa. Pak ini kan... Ini Pak, ngangkat-ngangkat ini pasti ada yang dicatukan. Ada-ada maunya. Pak, katanya di SKK itu Bapak juga mencanangkan walaupun meningkatkan produksi, tetapi juga ada unsur melihara lingkungannya ya Pak? Betul. Terkait dengan karbon ya Pak? Iya. Jadi ada tiga target dalam Rennstra di Ulamigas ini. Tadi mengenai kenaikan produksi tadi. Jadi produksi adalah 1 juta barel per hari dan 12 ribu mm kubik fit per hari itu gas. Saat ini produksi kita sekitar 6 ribu. Jadi akan dua kali lipat. Dua kali lipat di 2030. Dan itu berarti akan mempertahankan posisi Indonesia yang selalu terus surplus di gas. Dan kita harapkan... Oh di gas surplus. Surplus. Tapi di minyak kita defisit. Kalau kita sekarang ini hitung barrel oil equivalent, sesungguhnya kita balance sekarang. Antara demand dan... Di gas, karena kita kelebihan, kita ekspor. LNG. Ke Jepang, ke Cina, ke Taiwan. Sedangkan minyak kita import. Sesungguhnya kita itu dalam sisi energi untuk oil and gas, ini sekarang balance. Balans. Nah tetapi tetap ke depan yang akan ketemu lebih banyak adalah gas. Gas. Nah itulah yang kemudian kita harapkan nanti ada transformasi. Kendaraan yang menggunakan energi pun itu harus beralih dari minyak ke gas. Ke gas. Apalagi kalau bicara lingkungan tadi, gas adalah energi transisi sebelum ada real energi baru terbaru. Ini sudah kemarin saya hadir dan tinggi Pak Menteri di Gas Tech di Dubai. Semua sepakat bahwa gas adalah energi alternatif. Oleh karena itu kalau dilihat kebutuhan gas dunia ini nanti akan terus naik. Karena dia replace minyak dan kebutuhan energi. Dan cekungan kita masih banyak yang belum di eksplor ya Pak? Masih banyak. Kita ada 128 cekungan hidrokarbon dan sekarang yang produksi baru 20. Wow. Masih seperenam? Masih seperenam. Nah tentu saja ini butuh investor karena memang oil and gas ini industri yang sangat padat terhadap kapital. Kapital. Dan sangat berisiko. Jadi kalau nafas-nafas cekak ya sudah bermainnya tidak langsung. Harus nafas panjang. Nafas panjang. Investornya ya kita harapkan dalam negeri sudah mulai. Dalam negeri sudah Medco kita disambil Pertamina ya. Medco itu pemain besar. Apa namanya. EMP. Apa namanya juga pemain besar ketiga di Indonesia. Dan kita harapkan nanti akan muncul pemain-pemain itu. Nah oke kita kembali ke yang tadi mengenai perhatian terhadap lingkungan. Kita paham bahwa kita pasti berhadapan dengan. Isu lingkungan ya. Isu lingkungan. Paris Agreement yang kemudian sekarang masuk program penurunan atau karbon production. Jadi kita punya program-program. Punya strategi untuk bagaimana mendukung ke situ. Dan itu bagian dari perhatian kita. Produksi, lingkungan, dan multiplier effect. Multiplier effect. Multiplier effect. Ini nanti artinya kita larinya adalah bagaimana kapasitas. National Capacity. Sebagaimana juga sebab bahwa Presiden selalu mengingatkan. National Capacity. National Capacity. Bisa berperan lebih banyak di industri ONGS ini. Inilah yang rencananya. Akhir Oktober. Kerjasama antara ESDM dan SKK. Kita akan menyelenggarakan ekspus besar-besaran. Mengenai National Capacity ini. Akhir Oktober. Akhir Oktober. Jadi kita undang seluruh K3S dan kemudian kita pertemukan dengan pemain-pemain daerah. BUMD, BUMN ya Pak ya. BUMD, BUMN. Termasuk UMKM. Saya dengar ya Pak ya. UMKM. Untuk apa yang mereka bisa kontribusikan di Ulimigas. Jadi kita sekarang juga kerjasama dengan beberapa teknologi center. Seperti kemarin yang barusan kita dengan Solo Technopark. Untuk bisa menjadi center-center research yang bisa meningkatkan kapasiti nasional ini. Saya dengar Bapak pun intens banget ya. Bapak juga toko pendidikan yang juga masalah. Bapak dosen saya dengar ya. Berbuat sesuatu untuk pendidikan. Nah gitu. Saya alatnya yang ngajar lah. Karena kalau S3 dan yang ngajar itu mantan sudah. Karena S3 itu ya ngajar atau research. Dan kalau dalam pendidikan ya Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk di semen. Waktu di semen kami mendirikan University International Semen Indonesia. Di Pertamina Alhamdulillah lahir juga Universitas Pertamina. Di semen Bapak dulu bisa ngelewatin ada yang di negara ASEAN itu ya Pak? Iya. Produksinya. Kita apa namanya. Mengembangkan di Vietnam. Vietnam. Ya. Pak Dewi tadi Bapak belum tuntas ngomong tentang carbon reduction. Atau pengurangan penggunaan karbon ya. CO2. Di SKK Pak. Apa yang dilakukan sih Pak? CO2-nya diapain Pak? Jadi kita ada beberapa strategi dalam hal itu. Yang pertama strategi namanya Zero Flare. Zero Flare. Zero Flare itu kalau Bapak di ladang-ladang minyak itu ada kan kelihatan ada api dibakar itu. Nah itu kita harus buat menjadi Zero. Nah nanti mau diapakan prosesnya gimana. Pokoknya kita sudah sampaikan kita tidak boleh ada flare. Itu dosa itu energi. Dulu kan dibakar-bakar kita. Padahal itu kan laku mata ya Pak? Itu laku. Jadi kalau toh enggak misalnya enggak sampai ekonomis untuk dijual. Ya dipakai untuk memanasin air biar masyarakat bisa mandi dengan air hangat kan. Apapun. Saya bilang. Pokoknya Zero Flare. Yang kedua kan kalau kita ada gas yang kita ambil itu seringkali gas itu ada mengandung CO2. Dan itu kalau yang lalu kan ini tuh dilepas kali ini. Nah nanti kita akan proses ini CO2-nya itu enggak dilepas tapi diinjeksikan ke dalam. Yang ketiga kita akan mendesain storage. Jadi apa namanya gas tadi masukkan ke dalam. Storage ya. Ke storage itu namanya carbon capture and storage. Dengan begini maka memang investasi di Lumigas nanti akan bertambah. Ada kebutuhan untuk carbon storage. Jadi ya ini mesti harus dipahami. Nanti dia naik. Nah yang keempat adalah penghijauan. Yang kita harapkan kalau toh tidak mampu kita tangkap dan ditembalikan. Kalau terpaksa sudah lepas termasuk juga menjadi BPM lepas juga. Harus ada kompensasi yang bisa menangkap CO2. Nah inilah penghijauan. Nanti apakah itu gas ya daerah aliran sungai. Apakah hutan kota, hutan apa yang kita anehkan. Jadi kita harus nanti ada target berapa pohon yang akan kita tanam setahun. Ini sudah diterapkan Pak? Sebagian sudah, sebagian belum. Yang mening sudah, mening belum. Yang sudah zero flare tapi masih belum tuntas. Das sesuai juga arahan Bumentri. Limungan Hidup ini sudah jalan. Membuat hutan kota masih sedikit. Ini harus ditingkatkan. Sisi US sekarang yang sudah kita approve adalah di BP, tangguh di Papua. Dan ini akan, nanti akan masuk juga Abadi Masela. Kemudian juga akan masuk Exxon Mobil Cepu. Dan yang lain-lain akan, nanti akan mengajukan proposal pasti mengenai itu. Ini yang sudah jalan. Jadi sebagian jalan tapi mungkin belum terlalu masif. Tapi ke depan akan kita masuk. Jadi SKK sekarang tidak saja mengejar, menaikkan target lipting, target produksi. Tapi juga sangat memikirkan masalah lingkungan. Masalah lingkungan. Dan yang ketiga nanti kapasitas nasional. Kapasitas nasional. Pak, sebelum kita ngomong kapasitas, SKK Migas itu sangat berkontribusi terhadap penerimaan negara ya. Ke APBN ya Pak ya? Barangkali Bapak bisa cerita Pak? Ya, mungkin saya ingin menyampaikan Hulumigas gitu. Hulumigas? Ya, Hulumigas. Hulumigas, sorry. Jadi untuk perekonomian, apa namanya, yang juga mungkin Mas Helmi juga sudah di berbagai media. Tahun yang lalu kita berkontribusi untuk pendapatan penerimaan negara adalah sekitar 120 triliun. Karena itu adalah sekitar 8,7 bilion USD. Bilion USD 8,7 bilion USD? Nah, tahun ini sampai dengan Agustus kita sudah mencapai 9,5 bilion USD. Nah, naik ya Pak? Naik dibanding tahun yang lalu. Ini year to year atau ini tahun ini aja nih? Sampai sekarang aja? Iya, sampai Agustus. Sampai Agustus? Kita akan di atas 11 bilion USD. Jadi berarti kalau tahun yang lalu sekitar 120 triliun, insya Allah tahun ini akan bisa 170 triliun. Walaupun tertilu, tertolong juga dengan naiknya harga minyak ya Pak? Betul, nanti unsurnya adalah kenaikan harga minyak. Kenaikan harga minyak, efisiensi yang dilakukan di Unum Inggras. Dan juga lifting. Lifting, ya itu unsurnya. Tetapi selain penerimaan negara, sesungguhnya kontribusi Unum Inggras adalah yang pertama adalah revenue. Yang pertama, I would like to say investasi. Jadi investasi tahun yang lalu itu adalah sekitar 150 triliun, karena sekitar 10 bilion USD. Tahun ini kita targetkan 12 bilion USD, berarti dia akan meningkat, jadi kalau 12 berarti kira-kira sekitar 180 triliunan. Itu dari investasi. Dan kemudian juga revenue, revenue yang tercipta dari kegiatan Unum Inggras ini, gross revenue-nya adalah sekitar 300 triliun lebih. Dari situ juga pembelanjaan. Dari pembelanjaan itu adalah sekitar 7 bilion USD, jadi kira-kira 105 triliun. Dan dari situ, yang terserah TKDN-nya adalah 60 persen, itu kira-kira 70 triliun. TKDN itu angka serapan dalam negerinya, Pak? Ya. Kapasitas dalam negeri, ya? Ya, TKDN itu adalah tingkat komponen dalam negeri. Tingkat komponen dalam negeri. Tingkat komponen dalam negeri. Padahal amanahnya pemerintah itu cuma 50 persen, sudah cukup ya, Pak? Standarnya, ya? Itu target nasional. Target nasional. Ya, kita masa ya sama dengan nasional saja. Itu bukan Pak Duit. Itu bukan Pak Duit. Kurang bonek gitu, Pak. Mas Elmi mesti begitu. Saya kalau diangkat-angkat itu sudah mau siap-siap untuk disenai saja. Itu kalau poli begitu. Kalau poli begitu. Oke, Pak. Secara tidak langsung, karena industri hulu dan juga SKK Bigas, ya, yang di-lead oleh SKK Bigas, meningkatkan penerimaan untuk ABBN, artinya juga ada kontribusinya untuk membantu penanggulangan COVID-19, ya, Pak? Ah, ya. Jadi, tentu saja ketika kita sama-sama menghadapi permasalahan pandemi kemarin, ya, itu sudah merupakan kewajiban, ya, bagi seluruh, apa namanya, pemain di hulu Mingas untuk bisa mengeluarkan sebagian dari kosnya, keuntungannya untuk disalurkan untuk kurban-kurban, apa namanya, COVID-19. Baik masalah, apa namanya, yang kurbannya maupun, ya, ini kan dengan kemarin kan banyak yang harus kerja di rumah, dan sebagainya, nggak bisa itu, maka yang terjadi tentu saja penurunan penerimaan. Nah, itu juga, apa, yang mampu, ya, ini membantu. Dan termasuk juga economic recovery-nya, ya, Pak, ya? Economic recovery-nya, ya. Nah, menghidupkan UKM, ya, Pak, ya. Kemudian, yang UKM, ya, betul. Itu yang kita sebut sebagai program CSR, terhadap lingkungan. Jadi, terhadap lingkungan itu, pertama, membantu infrastruktur. Ini biasanya kita koordinasi dengan pemerintah daerah. Kemudian, mendidik masyarakat sekitar, sehingga bersertifikat. Dan tidak hanya kerja, misalnya, kalau yang mendidik ini, misalnya, BIPI, yang di Papua. Tidak harus kerja di BIPI, bisa saja ini kerjanya di Abadi Masela, mungkin, atau di INPEC, mungkin bisa kerja di tempat yang lain yang menyerap. Dan juga bersertifikat untuk kerja di luar negeri. Itu yang kita training, gitu. Nah, itu yang menengkatkan kepasangan nasional. Terus, yang kedua, yang tadi, bantuan keekonomian. Terus, apa namanya, kita harus sangat memperhatikan mana yang bisa dikerjakan oleh pengusaha daerah, mana yang harus dikerjakan oleh pengusaha nasional. Itu kita inikan, supaya terjadi harmonisasi dengan daerah. Apa yang selalu, apa namanya, Pak Menteri juga ingatkan, jangan sampai yang terjadi di, mana itu, di Aceh itu apa, Arun. Arun, ya. Yang mungkin sesudah habis materiannya, lalu sekitarnya belum siap bertumbuh. Belum sejahtera juga, ya. Ini jangan terjadi. Makanya, misalnya di Bojong Nenggoro, kita kerjasama dengan Pemda Bojong Nenggoro, betul, untuk membangun sekolah di sana. Kalau nggak salah, satu-satunya di Hulumingas, Pak, yang ada memikirkan participating interest, ya. Di mana pemerintah daerah mendapatkan saham di perusahaan-perusahaan energi, ya, Pak. Saya kira itu yang perlu diapresiasi dari pemerintah untuk menyiapkan, selain bagi hasil, yang ada adalah bagi hasil pemerintah pusat dengan daerah, selain itu ada participating interest yang diberikan. 10 persen sih, Pak, biasanya. 10 persen. 10 persen. Jadi itu diberikan ke Pemda. Iya, Pemda. Gede itu, Pak. Iya, gede 10 persen itu. Gede banget, ya. Jadi ini luar biasa, Pak, ya. Jadi kehadiran industri-industri hulu MIGAS itu participating interest, membuka lapangan kerja, pasti, ya, kan, Pak. Terus meningkatkan retribusi pajak daerah, ya, kan. Pajak daerah. Kemudian perkembangan pengusaha-pengusaha daerah. Pengusaha daerah. Iya. Karena kita akan perhatikan betul mana yang bisa dikerjakan oleh daerah. Dan mereka akan tahu karena mereka berada dalam 10 persen PI tadi. Tahu betul kegiatan di situ. Jadi betul, Pak. Satu-satunya hulu MIGAS yang ada PI, ya? Iya, iya, iya. Oke. Keren, Pak, ya. Keren. Jadi fungsi SKK itu juga ngontrol, ya, Pak? Iya. Pelaksanaan itu. Pelaksanaan itu. Jadi mana yang sudah, mana yang belum. Kalau memang belum terjadi yang PI 10 persen, itu apa yang terjadi dan sebagainya. Kadang-kadang kesiapan daerah juga untuk menyiapkan BUMD. Itu kan dibutuhkan. Jadi fungsi SKK ini apa, Pak? Regulator, Pak? Kita atau... Bukan. Kita implementor dari regulasi. Kita mewakili negara untuk berkontrak dengan para K3S. K3S. Sehingga kalau ada expose financial, itu bukan negara yang kenal. Tetapi SKK ini nggak. Oke. Jadi... Jadi itu fungsinya? Fungsinya. Jadi dia menjadi, apa namanya, tangan pemerintah, tangan negara, untuk berhubungan dalam pekerjaan ini. berkontrak kerjasama, gitu. Jadi karena kontrak kerjasama, kan harus ada bagi resiko, ada bagi keuntungan, begitu ya. Oke. Pak. Keren ya, keren. Oh, keren banget, Pak. Nggak perlu dipuji, Pak. Keren banget. 10 persen. Oh, keren banget. Jadi itu kabupaten atau daerah yang punya energi itu luar biasa, mestinya. Harusnya luar biasa. Oke, oke. Pak, saya juga mau nanya, Pak. Apa katanya ada yang tadi event yang akhir Oktober itu, Pak, barangkali diulang itu dalam rangka meningkatkan kapasitas nasional tadi. Ya, jadi itu dalam rangka meningkatkan kemampuan baik nasional maupun daerah untuk bisa mengambil peran yang ya kasarnya, substitusi lah. Yang kalau sekarang ini kita harus mendatangkan dari wilayah negeri atau import, gitu. Bagaimana itu semua bisa diganti dengan kemampuan dalam negeri. Itu yang meningkatkan TKDN tadi. Nanti akhirnya alat kontrol kita adalah naiknya TKDN. Bapak, mungkin bisa apa? Mungkin kita juga bicara, oke sebelum pesan apa, Pak? Landasannya itu apa, Pak? Mungkin ada PPK dan dari SKK sendiri menerbitkan apa, Pak? Untuk melaksanakan itu. Jadi itu ada tiga landasan baik mulai undang-undang, PP, maupun kemudian apa namanya? apa, tata kelola ya? Perpres, lalu kemudian berdasarkan tiga ketentuan tadi di SKK mengeluarkan namanya PTK namanya. Panduan pedoman tata kerja. Pedoman tata kerja. Tata kerja. Nah, di pedoman tata kerja itu menyebut bagaimana prosedur terhadap apa, kewajiban-kewajiban. Kita harus tentukan sejak awal itu pada K3S kalau misalnya kita ada investasi baru kita diskusi seberapa besar harusnya TKDN yang bisa kita sign diperjanjikan. Jadi misalnya contoh kalau misalnya Abadi Masyela itu kan investasinya sekitar 16-18 bilion ya. 18 bilion dollars? Iya, itu kira-kira 200 triliun lebih. 200 triliun lebih, ya betul. Itu yang menjadi target minimum 26% itu harus TKDN. Oke. Karena dia proyek baru. Proyek baru itu misalnya banyak barang-barang dari luar negeri mesin-mesin dari luar negeri. Itu masih ada keringanan ya? Iya, dan itu itu kalau kita lihat segitu kan nilainya kan bisa 70 triliun lebih untuk itu. Jadi, nah itu yang kita nah, demikian juga kalau kita sedang nanti ada proses pengadaan mesin kita cek berapa TKDN-nya. Kalau TKDN-nya tinggi maka dia dapat poin tinggi dalam proses pengadaan itu. Jadi kita perhatikan Dapat reward kah Pak? Kalau TKDN-nya tinggi? Dapat reward-nya itu poin bahwa dia bisa memenangkan tender itu. Oh, oke. Jadi diberikan proses tender itu jadi perusahaan yang partisipasi yang ikut yang TKDN-nya tinggi dia harus melaporkan berapa TKDN-nya tinggi yang TKDN-nya tinggi dia mendapatkan poin di situ. Jadi bisa mempengaruhi kemenangan itu disamping nanti masalah apa namanya harganya segala macam itu TKDN-nya. Begitu. Saya dengar katanya juga ada aturan bahwa kalau terjadi investasi di daerah yang di bawah 1 juta dolar itu memang harus melibatkan BUMD ya? Jadi kan nilai yang kita tenderkan itu kan juga itu merefleksikan berapa berapa apa namanya sulit dan tidaknya pekerjaan service atau produk yang akan kita beli. Jadi kalau di bawah 1 juta US dolar apa pekerjaan maupun barang itu ini mestinya daerah bisa kerjaan. Daerah cukup. Di situ ditentukan bahwa di bawah 1 juta US dolar maka itu pengusaha daerah cukup. Jadi yang ikut tender nanti pengusaha-pengusaha daerah. Jadi kalau misalnya di atas itu pengusaha nasional boleh ikut. Kalau di bawah 1 juta pengusaha nasional janganlah. Ini pemerataan lah Pak ya? Iya. Supaya ini apa? Memberdayakan ekonomi lokal. Jadi meskipun di bawah 1 juta itu banyak yang seperti ini. Tetap gede. Tetap gede. 1 juta di bawah 1 juta itu jadi banyak. Jadi daerah enggak boleh enggak boleh enggak boleh mengeluh saja. Silahkanlah daerah itu tingkatkan kemampuannya Anda sehingga Anda bisa mengambil potensi seperti ini. Jadi enggak ada cerita waduh sumurnya dari kita kita enggak kebagian apa-apa. Nanti seolah-olah wah kita limbahnya saja enggak benar itu. Cuma jadi satpam saja. Enggak lah enggak benar. Jadi marilah kita hilangkan mindset mengeluh gitu loh. Jadi siapkan diri kita ini porsi ini adalah milik negara Indonesia mohon silahkan ditangkap usaha itu. Itu di konten Youtube saya Pak. Jadi ngeluh itu enggak menyelesaikan apapun. Jangan. Mengeluh itu enggak. Jadi di PTK kita yang kita mengacu kepada apa namanya undang-undang peraturan presiden peraturan pemerintai itu ketentuan kerjas beberapa menteri kalau enggak salah yang kita aju itu memberikan penguatan terhadap daerah. Ayo siapa daerah punya kemana. Nanti di akhir Oktober hadirlah di apa namanya di dalam forum National Capacity. Jakarta. Jakarta. Jadi yang diundang siapa aja Pak? K3S? K3S para para pelaku industri maupun usaha nasional. Yang terkait dengan Migas? Terkait dengan Migas. Hulu Migas ya. Hulu Migas. Mungkin ada yang tidak terkait nanti akan lihat pamerannya apa. Mungkin aja silahkan hadir di sana. Dan kita juga undang pemerintah untuk memberikan arahan dan juga paparan bahwa bagaimana sih dukungan pemerintah terhadap upaya peningkatan kapasitas nasional. Jadi semuanya akan melihat arahan pemerintah itu begini. Jadi kalau gitu K3S juga kalau gitu saya harus menyikapinya dengan open dan mengundang pengusaha-pengusaha nasional yang capable yang dari pemain-pemain nasional mereka harus memperbaiki kapasitas kemampuannya belajar keras dan juga menjual ini yang saya bisa lakukan supaya bisa ini. Tapi jangan sampai mengeluh tapi diam saja ayo sampaikan saya bisa ini. Nah SKK menjadi mediator untuk kalau di musik itu mengkondukkan dirinya untuk bagaimana semua tahu ini loh ada kemampuan begini. dan SKK itu menjadi Mak Comlang juga ya Pak? Mak Comlang harus Mak Comlang dan sedikit-sedikit agak menganu juga sama K3S iya harus kalau enggak nanti yang internasional company nanti tahunya kemampuan di negaranya mak comlang atau Biro Jodoh mirip-mirip Pak kita bicara tentang bahwa industri hulumigas itu itu melibatkan atau mengakibatkan banyak sekali multiplier effect ke berbagai industri yang lain saya dengar katanya teman-teman SKK punya daftarnya Pak ya bagaimana multiplier effect terhadap berbagai industri itu? iya ada jadi untuk berbagai apa namanya ya misalnya untuk jasa asuransi asuransi transportasi perbankan perhotelan transportasi perhotelan karena mesti mereka kan menggunakan tenaga itu semua lalu kemudian juga tentu UKM-UKM yang dimanufacturer ada yang di kegiatan konstruksi ada yang di jasa di jasa itu itu semua karena dalam kegiatan di hulumigas itu ada kegiatan operating and maintenance yang harus dilakukan tiap tahun bisa memelihara jalan memelihara gedung kemudian maintenance peralatan mekanik listrik elektronik segala macam catering jadi itulah kira-kira yang terlain dan cukup impresif saya pikir apa yang multiplier effect yang dihasilkan dari industri hulumigas saya pikir demikian dan dengan konten lokal juga di atas rata-rata di atas standar nasional ya itu yang kita perjuangkan kalau apakah itu sudah bagus ya tentu Mas Helmy yang menilai bonek kan ya bagaimana berbuat kawan-kawan itu kayak gimana berbuat oke teman-teman saya akan tunjukkan nanti angkanya ya bagaimana besarnya angka multiplier effect yang dihasilkan dari industri hulumigas yang dikawal oleh Kakamigas jadi ini ini luar biasa berkali Pak Dwi ada lagi yang ingin disampaikan Pak saya kira mungkin saya ada satu satu aja saya sebenarnya tepakan ke Mas Helmy Mas Helmy tahu gak singkatan SKKMigas itu apa itu dia saya tuh kalau dulu kan BPMigas namanya jangan pengelolaan Migas gitu kan enak jadi ini Bapak juga harus menjawab ini Pak saya tuh gak nyanteng gitu Pak taunya SKKMigas maksud dari tadi saya yang ditanya terus sekarang saya nanya Mas Helmy padahal kepalanya tuh kakak kelasku Pak Amin Sunari Adi deputinya temanku sekelas Pak Rulian Sihota tapi aku gak tahu Pak SKKMigas apa apalagi penonton Pak Pak harus jawab sendirilah pertanyaan Pak karena ini karena ini buat saya cara juga apa namanya menguji apakah SKKMigas sudah cukup bersosialisasi atau mensosialikan dirinya kepada masyarakat itu Pak rasanya makanya saya juga senang Bapak mau saya undang ke sini karena saya juga konsen Pak bukan karena temen-temenku banyak disitu Pak disitu disitu karena ini penting ini menyakur betul ya Pak hajat hidup orang banyak Pak ini jadi fenomena ada mobil listrik segala macam itu nanti gimana nih agak nyimpang nih Pak iya mobil listrik segala macam tetap kan kalau misalnya mobil listrik kan dia harus menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik butuh bahan bakar bahan bakar apakah kalau sekarang ada batu bara mungkin batu bara di-replace nanti sekarang ada yang menggunakan diesel atau solar nanti akan di-replace jadi gas so in the end tetap kalau listriknya itu misalnya katakanlah dari energi baru terbarukan mungkin matahari dan sebagainya tapi tetap akan belum akan cukup minimal tidak dalam waktu dekat ya Pak ya jelas sampai 2050 pun belum akan cukup ada PLTA juga ya Pak ada PLTA ada geotermal geotermal kan memang sayangnya kan tidak bisa dipindah-pindah kan Bapak tahu kenapa PLTA di Indonesia tenaga angin di Indonesia tidak terlalu bagus Pak ini angin ya bukan air ya kalau PLTA bisa melihat tenaga air karena angin di Indonesia itu angin-anginan betul ya Pak tempoh bertium bagus tapi harus dicari dalam saya tidak berani memberikan komentar komentar saya oke teman-teman semua di rumah itulah wawancara saya dengan seorang eksekutif super eksekutif saya pelajari wah gila dirut terus dirut terus nah itu kan apa namanya ya kalau itu kan penugasan dari dari pemerintah itu kebosan Pak sekarang SKK SKK Bigas itu bukan BMS dan bukan dirut kan bukan dirut kepala kepala tapi sama aja Pak bukan nomor satu orang pikir oh Pak duit itu badannya gede banget enggak loh ternyata enggak enggak tapi pemikirannya yang besar sekali tapi Pak Mas Helmin tahu enggak apa keuntungan orang yang 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 badannya enggak besar kenapa Pak apa dia dia mesti pinter dia kenapa Pak karena kepala dan perutnya dekat jadi kalau makan cepat sekali jadi mikirnya cepat baik itulah tadi apa wancara saya luar biasa dengan Pak Dwi Scipto ya semoga banyak yang kita bisa pelajarin dan kita concern ya tentang pemakaian energi ya dan bagaimana nih pemerintah kita memandang ke depan ya di minyak kita itu OPEC tapi bukan eksporter kita udah net importer ya Pak ya net importer tapi lihat apa yang di ke depan lifting akan diangkat terus walaupun tetap kurang dan diseptitude dengan gas dimana potensi Indonesia akan luar biasa sambil menyongsong renewable energy ya itu juga penting karena seluruh dunia itu adalah ke renewable energy apakah itu arus apakah itu tenaga surya apakah angin ya dan sebagainya jadi banyak sekali apakah panas bumi ya dan itu semua akan arahnya ke sana saya berharap apa yang saya perbincangkan terima kasih Pak Dwi sudah sharing banyak hal saya harapkan ngobrol-ngobrol kita ini bisa lanjut mencerdaskan masyarakat tahu lebih banyak mengenai hulu migas sehingga nanti para SDM-SDM bisa menggantikan kita-kita ini di hulu migas dan juga supaya masyarakat juga tahu juga bagaimana proses orang menemukan minyak tahunya kan dengan pembengsin beli minyak bagaimana itu tahapan di belakangnya tahapnya ya itulah tugasnya mas Helmy untuk terus merangkai panjang dan mahal penuh risiko kan penuh risiko kalau nonton film kan apa namanya deep horizon bagaimana sampai risiko sejauh itu jadi aspek keselamatan itu number one number satu yang terima jadi tidak boleh ada meremehkan masalah safety itu mas Helmy dan mudah-mudahan investor akan lebih banyak lagi datang berkat ngobrol saya saya tuh tukang baca gila baca saya agak malu hari ini SKK itu kepanjangannya apa saya ngerti SKK saya ngerti kepalanya siapa tidak usah terlalu dipikirkan jadi artinya sebenarnya teman-teman humas itu sosial saya kurang makanya saya bantuin terima kasih atas undangannya sehingga kita bisa berbincang-bincang mudah-mudahan ini awal dari silapur rahmi yang lebih panjang amin jadi senang saya yang terima bapak di rumah saya dan teman-teman di rumah kita jumpa lagi dengan apa tamu hebat saya berikutnya semoga ini sangat bermanfaat bye terima kasih kepalanya Terima kasih telah menonton!